Intro Ya seneng banget bisa balik lagi Dan lagi viral videonya Yusuf Mansur Minta duit 1 triliun Bapak mau buat apa duit 1 triliun Pak? Belanja takjil? Buat buka puasa? 1 triliun Pak buat beli kolak? Penduduk sepulau Jawa ini bisa diabet Pak Memang lagi viral ya videonya kemarin luar biasa nih Pak Ustadz Yusuf Mansur Yusuf Mansur ini menurut saya sih memang gak bisa diem ya Ada aja, ada aja kerjaannya Dulu dikenal sebagai tukang ceramah Lalu dikenal jadi pengepul sedekah Lalu terakhir jadi pengusaha Pengusaha sedekah Ya Saya ingat dulu pernah lihat ceramahnya dia ya Ini menarik Jadi ceritanya dia itu Apa ya Ada orang yang mendatangi Pak Yusuf Mansur ini Ya dia cegat lah di tengah jalan dicegat gitu Dia mengeluh katanya Sudah 5 hari gak bisa kentut Ini orang dapet ilmu dari mana? Gak bisa kentut nyarinya Yusuf Mansur Emang Yusuf Mansur tuh gak ngerokin badan? Ini Ustadz dikira antangin JRG Ini si anjing gak kira-kira nih sama Ustadz Tega banget ini Masa iya begitu gak bisa kentut yang diinget-inget Itu Ustadz Ini kan terlalu ya Menurut saya sih terlalu Lalu bayangkan Orang ini 5 hari gak bisa kentut Gak tahu Mungkin karena gak ada yang ngajarin ya Ya kan kalau gak bisa berarti gak ada yang ngajarin Atau memang perutnya hampa udara Atau mungkin duduknya terlalu nyaman Jadi bagian bawahnya tuh kehalang lemak-lemak gitu Ya pokoknya 5 hari gak bisa kentut gitu ya Ibat amat nih ceritanya nih Nah Lalu si orang ini mendekat ke Ustadz Yusuf Mansur Di jalan dia mendekat gitu Kira-kira bilang gini Ustadz Yusuf Aneh gak bisa kentut nih Ada kali 5 hari Yusuf Mansur kaget Orang-orang di kanan kirinya juga kaget Orang satu masjid itu kaget Warga di sekitar masjid kaget Lesti Bilar juga kaget Konon memang Yusuf Mansur ini bisa ngobatin orang Hanya dengan meniup anggota badan yang sakit Pernah tiup perut anak perempuan Lalu setelah menikah si anak perempuan itu Anaknya banyak Sakti juga ya Konon juga pernah tiup kepala orang yang pusing Kepalanya jadi sehat Nah lalu Ada orang yang mengaku sudah 5 hari Gak bisa keluar angin Tenang Begini-begini Menurut Bang Yusuf ya Bang Yusuf ini Jelas ini kesempatan dia untuk bisa membuktikan Kesaktian tiupannya Jadi kan ini bukan sakit kepala yang cara nyembuhnya itu Ditiup di jidat itu bukan Bukan seperti itu Jadi singkat cerita Yusuf Mansur ini meniup tangannya dengan bersalawat Lalu tangan orang itu disuruh mengusap-usap ke Itu tuh tempat dimana biasanya Kalau orang-orang buang angin Ya pokoknya disitulah ya Gak mungkin juga diusap-usap di jidat dong Masa kentut dari jidat dong gak juga Dan ajaibnya Menurut Yusuf Mansur Itu orang langsung Buang angin di tepat Ini kita yang bego Apa Yusuf Mansur yang kelewat jago Hari ini juga trending Soal Yusuf Mansur cerita Aksinya sedekah tiap bulan Bagi-bagi 12-15 miliar Ini makin lama makin ngeselin ya Belum lama kita tuh inget yang namanya Indraken Kita inget yang namanya Doni Salmanan Ya tiba-tiba dia begitu juga Kok emang lama-lama saya lihat Yusuf Mansur ini apalagi pakai kacamata itu Emang seperti Indraken sih Cuma ini versi alim Lalu begini Tapi ini serius ya Kalau ingin ini serius nih Sebenernya sih Yusuf Mansur ini kan Inspirasi untuk banyak orang Dia ini adalah pejuang Dia ini luar biasa Kreativitasnya dalam usaha tuh layak Diacungi jempol Hanya saja Hanya saja Dia tuh sudah terjebak dalam benang kusut Bisnis pinggir jurang Yaitu investasi Ditambah Dia itu seolah menggunakan kata kunci Sedekah Atau pemberian secara sukarela Dengan bumbu narasi yang kurang bijak menurut saya ya Membuat siapapun yang sedekah melalui dia Jadi memiliki pengharapan dan ekspektasi terlalu tinggi Jadi gak ikhlas Jadi seolah menuntut Gue kasih apa Lalu gue dapet apa Itu kan gak ikhlas kan Dan ketika apa yang diharapkan ini Tak kunjung datang Maka mulailah orang menjadi kecewa Nih coba lihat video ini 5 juta Isi-isi kantongnya ini cuma katanya Subhanallah Siap Ibu bupati sedekah 5 juta Tapi masih ada yang dipakai nih Yang dipakai sekalian aja Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Ya baik Siapa yang mau duluan ngasih cincin Kita hitung sampai 10 Mudah-mudahan yang maju ngasih cincin Ngasih gilang Giuang Kalung Mudah-mudahan berangkat pergi haji ke Baitullah Amin Yang belum punya jodoh Dikasih sama Allah jodoh Yang belum punya anak Dikasih sama Allah anak Yang lagi sakit Allah kasih sehat Yang belum punya kerjaan Allah kasih kerjaan Baik Untuk ibu-ibu dulu Yang mau ngasih emasnya Kita tunggu Kita lelang Dari mulai hitungan 10 10 9 9 Makasih ya 8 Wow Motor Ini apa Oh cincin Oh udah dibawa ya Subhanallah 7 Ayo yang di luar Mana yang di luar Bagi haji Bagi haji InsyaAllah InsyaAllah Nggak bohong ini InsyaAllah Kita minta sama Allah Dikalinya 10 6 5 Ketua Dewan Ini Pak Ketua Dewan Kampar Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Ini Pak Ketua Dewan Sebelah Kirinya Pak Dandim Sebelah kiri Pak Bupati Pak Kajari Sebelah kanan Pak Ketua Dewan Bawa dompet nggak sekarang Bawa Bawa Ada isinya nggak Ada berapa coba Ada 2 juta Coba lihat Lihat dulu Subhanallah Sip Keluarin sini Mantap Masih ada tuh Tapi nggak berhenti Sampai disitu ya Muncul juga potongan Tayangan dakwah Ustadz Yusuf Mansur Yang mengaku Pernah naik pesawat Seribu kali Dalam satu hari Teganya Maaf Maaf Pak Yusuf Mansur Bapak ini naik pesawat Atau naik burok Nah dan ini yang lebih serius Ketika orang sudah nyaman Dengan panggilan Ustadz Maka bakal punya privilege Atau punya keuntungan Kalimat-kalimat yang meluncur Dari mulutnya Akan banyak dipercaya orang Ini sih menurut saya bukan keuntungan Lebih kepada tanggung jawab Karena Menyandang gelar Ustadz itu tadi Nah ini serius nih Tapi Begitu Misalnya Misalnya ya Saya nggak tahu Misalnya Yusuf Mansur ini berbohong Apalagi dengan sangat jelas Begini naik pesawat Seribu kali Maka runtuh Stigma Ustadz yang layak dipercaya Nah Apalagi kalau dikaitkan dengan Bisnis kepercayaan Seperti investasi Maka makin melorotlah Kepercayaan orang Untuk menjalin bisnis Dengan Ustadz ini Nah Disinilah persoalan Bisnis-bisnis Yusuf Mansur Mulai bermasalah Nah Kalau lihat video tadi Bagaimana Pak Ustadz ini Mengumpulkan sedekah Menginspirasi orang Agar bersedekah Kadang ada Kesan seolah Meminta Walau dengan sangat halus Dan kadang-kadang Karena dimimbar Dan ditonton banyak orang Tadinya uang Hanya cukup buat Sehari-hari Ikutan diberikan Dengan harapan Seperti yang disampaikan tadi Yaitu Akan kembali Dalam jumlah yang berlipat Tapi ini kan sedekah Bos Bukan seperti orang investasi Yang waktu Hasil Dan resikonya Jelas kelihatan Ini sedekah Lebih ke soal Kemanusiaan Hati Motivasi Ibadah Surga neraka Dan segala hal Yang sifatnya Secara bisnis itu Abstrak gitu loh Tapi Ustadz Yusuf Mansur ini Beda Apalagi terkuak Dari video Marah-marahnya Yang viral Ini Nabi Ngomong kalah-kalah aja loh Itu kan sama nih Kayak sekarang saya Mansur Ngomong saham-saham 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 Petren lurusin Emang kita lagi ngurusin Apa Emang kita ngurusin saham itu Emang ngurusin apa Emang kita ngurusin Kemudian masuk perusahaan sana Perusahaan ini Menyebut ini Menyebut itu Emang buat siapa Yang saya lakukan Buat Petren Bisa saya ngajak ngomong anda semua Saya butuh duit 1 triliun Buat kegejaan Petren Bisa Mau anda patungan Mau Kalaupun mau Dan saya terima duit anda Maka saya akan makin bermasalah hari ini Maka itulah saya ngamen Saya ngasong Demi siapa Demi anda semua Demi satu nama Paytrend Anda tahu saham kami sekarang berapa Yang satu nilainya bakal 1,4 triliun rupiah Bukan kita butuh dana Anda tahu Untuk menghidupkan satu kota Tanya teman-teman direksi Untuk menghidupkan satu kota Boom Petren kemudian menguasai satu kota Sebutlah kota dimana istri saya lahir Kota Tanggerang Kita butuh dana 20 miliar Saudara-saudara semua Dari mana duitnya Dari mana duitnya Apakah kita akan berdiri mengemis Di depan orang-orang Tolong pinjemin pak Tolong pinjemin pak Tolong invest pak Tolong jadi investor kami pak Bukan saya Saya memusah kecil Saya umatnya Muhammad Hari ini saya masih berhadapan Dengan hukum ini hukum itu Apa saya ngadu Kok bisa marah-marah sampai begitu ya Kan dia ustad Kalau marah begitu Bukan lagi ustad Mungkin lagi jadi pimpinan perusahaan Yang perusahaannya lagi jadi sorotan Sorotan bareh skrim Ada satu kalimat yang menarik Yusuf Mansur bilang Kalau ngamen sana-sini Itu adalah demi Paitren Apakah anda memiliki Asumsi yang sama dengan saya Kalau anda punya Asumsi yang sama dengan saya Pasti setuju dengan kalimat ini Yusuf Mansur kan Bukan penyanyi Jadi istilah Ngamen itu Bisa Macem-macem Tafsirannya Nah yang pertama Mungkin dia Keliling cari pinjaman Bisa jadi Karena biasa Namanya pengusaha itu Cari pinjaman Itu biasa Dan itu lumrah Tapi kondisi pandemi Siapa yang mau Kucurin pinjaman Satu triliun Kalau toh ada Itu jaminannya Pasti serem Serem banget Apa jaminan Untuk pinjaman Satu triliun Minimal yang dijadikan Jaminan itu Usus dua belas jari Mas Kok gak lapar-lapar Iya Khusus dua belas jari saya Jadi pinjaman Bisa jadi Maksudnya ngamen Dari Pak Ustadz ini Adalah dia Keliling cari sponsor Bisa jadi ya Karena dia Public figure Followernya banyak Tapi kalau Tau ada sponsor Gak mungkin juga Nilainya sampai Triunan ya Paling sponsor Produk lah ya Produknya baju Yang sponsorin Wirda Mansur KKN dong Nah bisa jadi Dia ngamen Sana sini itu Maksudnya adalah Keliling cari sedekah Apa Iya Sekelas Yusuf Mansur Keliling cari sedekah Lalu hasilnya Buat untuk Pai Tren Ini asumsi yang cukup Liar Tapi menarik Tapi bagaimana caranya Cari sedekah Sampai terkumpul 98 triliun Seperti jumlah gugatan Orang kepada Pak Ustadz ini Menurut saya ya Ini Ini antar kita aja Menurut saya Bisa jadi Yusuf Mansur Sedang membuktikan Teori sebuah buku Yang judul bukunya adalah The Power of Giving Bukunya keren Bisa didapat di Gramedia Atau toko online Silahkan Barangkali Teman-teman Ada yang tertarik Juga untuk membaca Sambil nunggu buka puasa Buku ini Dikarang oleh Astaga Oleh Yusuf Mansur Terima kasih Saya Mas Jobai Sampai jumpa Berita terkumpul